Halo guys, yuk monggo merapat Aku ada informasi penting nih untuk kalian Buat para pendemen ataupun penggemar wayang kulit Khususnya yang dalangnya idola kalian dari Mas Dalang Akbar guys Ini ada info terbaru ataupun jadwal pentas pagelaran wayang kulit terbaru Dari Raden Mohamad Akbar Syahalam ya guys ya Yaudah kita simak bareng-bareng ya guys disini ya Jadi disini ya guys ya dikabarkan Ini ya guys ya ini udah dibagikan sama Ras Komuniti Ataupun Raden Akbar Syahalam Komuniti ya guys Ini wayangan Buka Giling 2024 guys Itu pabrik gula lestari ya guys ya Lakon kembang Sogorahino Dan ini 13 Juni 2024 Jam 9 sampai dengan selesai pabrik gula Patin Rowoh Nganjuk Dan ini bintang tamunya ada Mary Mintul Sama Samiren Samiren apa Samiren ya Samiren Samiren Monggo buat kalian fans dari Mas Dalang Akbar Yuk merapat untuk meramaikan Pagelaran wayang kulit Dari Mas Dalang Akbar ya guys ya Guys Setelah aku telusurin ya guys ya Setelah aku telusurin Aku baca komentar kesana kemari Dan banyak banget yang berkomentar di channel Youtube aku ya guys Ternyata Ini adalah awal mula Ataupun awal mula penyebab Netizen ataupun deterjen itu guys Itu murka Ataupun deterjen itu pada langsung heboh Intinya gitu ya guys Jadi tuh awal mulanya di postingan Tok Tok Mbak Niken Salindri Yang ini ya guys ya Nah yang ini Yang beberapa hari yang lalu Sebelum Mbak Niken Salindri itu Lagu terbarunya itu Rilis bersama Mas Akbar Handoko ya guys Jadi disini yang dimilai Nggak etis sama deterjen gitu ya guys Disini tuh Mbak Niken Salindri Cuma menulis nama Akbar Tanpa ditambahin Handoko Wis ngini wei guys Esok jenengku tak ganti akbar karisma Nggak jenengku tak ganti akbar Sapa ya guys ya Karisma akbar Tak ganti akbar lah jenengku Ben deterjenku ya Waduh Kak Wahyu kican Melu-melu gitu ya guys Jadi awal mulanya Deterjen itu Ibaratkan tuh pada Kecewa itu tuh disini ya guys Awal mulanya kecewanya Deterjen itu disini ya guys ya Kenapa kecewa Mungkin disitu Mbak Niken Salindri ya guys ya Disini aku hanya Ibaratkan meluruskan ya guys ya Mungkin disini kan Mbak Niken Salindri Ingin memberikan surprise ya guys ya Ataupun kejutan Tapi deterjen ini salah tanggap Ataupun salah sangka guys Disini intinya deterjen itu Udah berharap banget Ataupun fans dari Akbar Niken itu udah berharap banget Yang kita tau akbarnya itu Bukan akbar handoko ya guys Melainkan akbar syahalam gitu ya guys ya Disini tuh fans dari Mbak Niken Salindri Udah berharap banget Dan aku lihat disitu tuh Ada ribuan komentar ya guys ya Bahkan berapa komentar gitu ya guys ya Di status tok-toknya Mbak Niken Salindri Itu tuh udah langsung Banyak waduh Gas trending Gas apa Terus aduh alhamdulillah Dapet vitamin dari Mas Dalang akbar syahalam Sama Mbak Niken Salindri Gitu ya guys ya Setelah guys setelah keluar teasernya ya guys ya Jadi deterjen itu semua bertanya-tanya Dan bahkan di video aku Yang udah aku bikin ya guys Itu tuh udah banyak yang komentar Karena ini fans dari Mas akbar syahalam Pastinya paham ya guys ya Jadi langsung banyak yang berkomentar Itu bukan akbar syahalam Melainkan itu mas akbar handoko Gitu ya guys Mungkin Titik kesalahannya disitu ya guys Ya mungkin ya guys ya Yang bikin deterjen itu Pada murka semuanya Tapi Sebagai Mbak Niken Salindri Seorang public figure Mereka itu gak hanya Menuruti deterjen loh guys Mbak Niken Salindri itu Selalu memberikan karya gitu ya Mau dengan akbar handoko Ataupun dengan akbar syahalam gitu Kalau nurutin kemuan deterjen Waduh Yes bodoh karo ya guys Dewi ibaratnya urep Ngurusi omongannya tonggo Jadi seperti itu ya guys Bahwa aku paling ingin Gho topi kemana Aku enak sih komentar Aduh Kak Wahyu Ataupun Wahyu karisma Topi ini Ratao ganti Amit ya guys Aku sih seneng Gho topi model gini Ghoi guys Asik semeneng Gho topi gini Jadi itu ya guys Awal mulanya disitu Yang dinilai deterjen itu Mungkin gak etis Kenapa kok Mbak Niken Salindri Gho nulis Akbar handoko Gitu ya guys ya Kenapa kok Cuma ada kata akbar doang Kenapa gak ditulis Akbar handoko Gitu ya guys Jadi seperti itu Ini belum keluar lagunya ya guys Ini masih Satu hari sebelum Lagu dari Mbak Niken Salindri Dan juga Mas akbar handoko Itu Tayang ya guys Silang satu hari Setelah itu kan jam 2 siang itu Tayang guys Dan setelah tayang guys Apa yang terjadi Nah Yang terjadi adalah Disitu Langsung ya guys Komentar deterjen itu Langsung pada Negatif Semuanya disitu Dikarenakan apa Thumbnail di dalam Isi video Yang Mbak Niken Salindri Sama Mas akbar handoko Itu pun tetep guys Gak ditulis Akbar handoko Jadi disitu Cuma ditulis Duet akbar Dan juga Mbak Niken Salindri Ini pembelajaran Buat para deterjen ya guys Supaya kita itu Gak selalu Berekspetasi tinggi Kita itu Harusnya tuh gini guys Sabar gitu ya Gak harus berekspetasi tinggi Aduh Mbak Niken Salindri Duetnya sama Akbar Syahalam nih Nah ekspetasi kalian itu Terlalu tinggi Hingga akhirnya Kalian itu Ke blusok Ibaratnya Mau ngomong ya nih guys Yang kecewa itu Yang bikin kecewa Itu sebenernya Kalian sendiri Kalo kalian tuh Gak terlalu Ekspetasi tinggi Gak terlalu Berekspetasi tinggi Kalian tuh Mencoba untuk Kalo kalian tuh Fans yang bener-bener Sejati Kalian tuh olah lagi Mas Akbar Dan kalian pasti Udah paham gitu ya Suara vokal Mas Akbar Syahalam Dengan Mas Akbar Handoko itu Jelas beda banget ya guys Dua-duanya bagus Dan luar biasa Kalo menurut aku ya Jadi disitu ya guys Pas lagu itu Tayang jam 2 guys Pas penayangan lagu itu Di channel 9 entertainment Kalian harus nonton ya guys ya Karena aku juga pengen Lagu sebagus ini Harusnya tuh trending Kedaton hati Luar biasa guys Kalo yang ngerti Artinya Meresap itu Jenyo ampe banget ke hati guys Kedaton hati lu Luar biasa banget ya guys Disitu cuma ditulis Akbar gitu ya guys Disitu banyak banget Komentar Yang ibaratkan itu Kecewa ya guys ya Merasa kecewa Kenapa kok disitu Cuma ditulis Akbar saja Tanpa ditambahin Akbar Handoko Nah jadi disitu ya guys ya Disitu cuma ditulis Di thumbnailnya Akbar Fitring Niken Salindri Dan di judulnya Sendiri juga guys Itu yang bikin Deterjen itu Langsung pada Huruhara Aku gak mau bikin Huruhara sebenernya guys Ini hanya meluruskan Semoga Lain waktu gitu ya guys ya Misalkan Kalo mbak Niken Duet dengan Akbar Yang namanya Akbar lagi Mungkin lebih baik Harusnya ditulis Nama Akbar lengkap Gitu ya guys ya Jadi deterjen itu Gak salah tanggap Mungkin disitu ya Kecewanya deterjen ya guys ya Jadi gitu Disitu juga guys Itu tuh di judulnya Cuma ditulis Akbar Karena aku menemukan Beberapa komentar ya guys ya Di channel youtube Aku ya guys ya Sebenernya tuh Maunya deterjen tuh Begini ya guys Kalo ini ditulis Akbar Akbar Handoko Ya guys ya Ini tadinya kan cuma Akbar Ini Akbar Handoko BT-nya mbak Niken Salindri Mungkin mau deterjen Seperti itu Mungkin ya guys ya Mungkin itu Ya salah satu Yang bikin deterjen itu Pada kecewa Intinya seperti itu ya guys Itu hanya Gimana ya Menyampaikan unek-unek deterjen Aku seorang urus Deterjen Aku ya apa enggak Aku padamu mbak Niken Salindri I love you so much Dan juga Mas Akbar Handoko Mas Dalang Akbar Semuanya Ibaratkan karya-karya kalian Mau musisi Jawa Yang aku idolakan Aku tetap Wongmu Aku mau jadi deterjen Seng Ibaratnya Mending aku menikmati karya Ini Lebihnya Ibaratnya Dewi untuk vitamin Bonus Jadi Jadi Banyak banget ya guys Yang komentar di channel Youtube aku Ini seperti ini ya guys Menurutku Yang bikin Barbar Netizen Netizen Deterjen Itu adalah Nah Kenapa kok enggak ditulis Dengan nama lengkap Akbar Handoko Gitu ya guys ya Jadi Enggak bikin Deterjen Menerka-nerka Bahkan pada Geger Gitu ya guys Keluar Keluar dari awal Ditulis nama lengkap Akbar Handoko Menurutku Akan baik-baik saja Karena Kata fans juga Tau Niken seorang penyanyi Dan akan Banyak Temen duet Nah Jadi disitu ya guys ya Dari awal Ditok-tok Mau keluar lagu aja Udah bikin Mana ini tadi Baru keluar Ditok-tok aja Mau bikin Gini ya guys Udah bikin Deterjen Barbar Gitu ya guys ya Karena Ditulis nama Akbar Handoko Kok malah di Youtube Juga enggak ditulis Jadi kesannya Emang Dari sananya Udah disengaja Untuk bikin Deterjen Barbar Gitu Gitu ya guys Ya jadi disini Gini guys Kalau orang yang berpikir Positif Jadi Mbak Niken Salindri tuh Ingin melihat Gitu loh Ndito Fanku Kising sebenarnya Tanpa mendukung Aku dari Asmara Nah betul gak to guys Tanpa mendukung Aku tuh dari Asmara Tapi mendukungku Dari karya Walaupun Walaupun aku Walaupun aku Duit dengan Akbar Sopo Ndito Kepada kecewa Emang udah berharap Bingit 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 Gitu ya guys Dengan akbar Syahalam Udah Uangan Bingit Gak taunya Akbar Hadoko Nah ini ya guys Jadi emang Bener ya guys Seperti apa yang Udah aku bahas Tadi Emang ini ya guys Awal mulanya Yang bikin Agni lovers Kecewa Ataupun deterjen Itu kecewa Berat Jadi dari sini ya guys Maaf mas Karena fans Agni gak bisa Dipaksakan Itu masalah hati mas Kamu juga gak bisa Memaksakan kehendak Mas Wahyu Nah aku betul ya guys Aku juga gak bisa Memaksakan kalian Untuk kalian Gimana itu Haknya kalian ya guys Karena aku juga Sopo sih aku guys Aku yukur penonton Lu nege-nege Iya penyanyi juga Gak harus ngumbar Kemesraan Walaupun profesional Kerja juga Setiap duet Mesra banget Gitu ya guys Gak cuma sama Akbar Syihalam Seharusnya bisa Membedakan sama pacar Atau Siki Berarti Wongi guys Gak ngerti Dunia Keartisan Nah iki Nah terus Disini juga ya guys Mukanya aja Udah beda loh mas Nah Jadi pas waktu Gini loh guys Jadi tuh Para Agni lovers Ataupun para deterjen Itu udah Wow udah kemana-mana Udah banyak banget Yang aku liat Komenternya di Status Tok Tok Mbak Niken Salindri Waktu mas Waktu Mbak Niken Salindri Itu nulis status Yang ada teasernya Itu loh guys Itu jadi deterjen Itu udah berekspetasi tinggi Tapi yang aku heran Gini loh Kalian apa gak bisa Membedakan vokal Mas Akbar Sama Akbar Handoko Sama Akbar Syihalam Kalau kalian itu Fans Sejati Yang biasa Mendengarkan lagu-lagu Dari mas Akbar Syihalam Jadi disitu tuh Deterjen udah Ekspetasinya udah Tuinggi Pol setinggi langit Giliran lagu itu Tayang Nah Blok Gitu Akbar Handoko Jadi seperti itu Itu yang membuat Deterjen kecewa Ditambah judul Thumbnail Tapi Gini loh guys Kok yang aku heran Itu cuma ditulis Akbar Lawang mukanya loh Bukan Akbar Syihalam Guys Guys Bener toh Mukanya loh Bukan Akbar Syihalam Harusnya Harusnya kalian Walaupun dengan Nama akbar Udah tau Oh ini akbarnya Gitu ya guys Tapi ya tau sih Perasaan kalian Gimana guys Aku juga gak Menyalahkan kalian Kok Intinya seperti itu Ya guys Aku juga gak Menyalahkan kalian Intinya seperti itu Mungkin kalian itu Udah berekspetasi Setinggi langit Tiba-tiba Bukan Akbar Syihalam Jatuh kembali Dan akhirnya Kecewa Apalagi setelah Statusnya itu Mungkin Mbak Niken Salindri Gak ditulis Nama lengkap Dari Mas Akbar Handoko Cuma ditulis Mas Akbar Mas Akbar aja ya guys Nah Mungkin buat Mbak Niken Salindri Aku juga cuma fans loh Mbak Mungkin ini Mewakili perasaan Deterjennya pada kecewa Mungkin lain kali Deterjen itu Mungkin Ini modelnya Yang ini Yang gak kena Disenggol Yo kadang-kadang Yo nyenggol Sini deterjen Bahkan aku Mewes dikomentari Wahyu kurang update Kalah sama deterjen Aku dipandingkan Deterjen Soalnya Ini apa-apa Ini pinter deterjen Ini masalah Info-info Dan deterjen Wahyu karisma Ketinggalan info Termasuk Ini info-info Terbaru Terupdate Teropo Wahyu Pangga deterjen Pemenangnya Intinya seperti itu Jadi buat Mbak Niken Mungkin lain waktu Kalau menulis Nama mungkin Harus lengkap Karena deterjen itu Orangnya itu Emang gampang Tersinggungan Gitu ya guys Waduh Kok aku diadu Deterjen Orangnya ini Ngomong deterjen Dan kesinggungan Jadi seperti itu ya guys Ngobrolnya Jadi seperti itu Jadi awal mulanya Seperti itu Kenapa itu Fans sampai Kecewa berat Mungkin karena itu Ya guys Jadi sekarang itu Tau ya guys Kenapa mungkin Lagunya mungkin Gak trending Gitu ya guys Mungkin Terus Banyak komentar Yang miring Disitu ya guys Jadi karena itu Karena deterjen itu Kan maunya itu Paket lengkap Gitu ya guys Deterjen itu Maunya apa-apa Dikai paket lengkap Nah dikai paket lengkap Mungkin lebih menang Nah kita juga harus sabar guys Ya seperti itu Seperti itu Apa kapan Apa sebulannya Apa seminggunnya Apa kapan Kok mbak Niken Salindri Duetnya Kalau mas Akbar Syahalam Yang ngimpi rapapoto Guys Ngimpi kan Sudah jadi kenyataan Jadi seperti itu ya guys Jadi itu Awal mulanya Yang membuat Kecewa Para deterjen Terhadap Mbak Niken Salindri Oke guys Ini terkhusus Dan terspesial Untuk kalian Dan ini diabadikan Oleh Fans Dari Dalang Akbar fans Dan juga mbak Niken Salindri Jadi ini Metamorfosa Cinderella Kediri Dari tahun ke tahun Dari tahun 2016 Sampai ke tahun 2024 2016 Berarti sekitar Udah Berapa guys 8 tahun Dan ini potret Mbak Niken Salindri Dari tahun ke tahun 2011 Tuh Masih unyu-unyu Kan Masih Masih imut-imut Ya guys Ini pada Waktu ini Dulu Duetnya Kalau gak Salah Sama Lek Dul Gitu ya guys Ini hebat loh Buat yang udah Mengabadikan Yang mengabadikan Ataupun Mencari Sumbernya Ini Dari tahun ke tahun Melihat Perubahan Dan seorang Seorang Mbak Niken Salindri Daripada Dwi Mumat Loh Mikirnya Deterjen Dari 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 Oke Baiklah ya guys Jadi mungkin Yang itu Dapat aku Suguhkan Untuk Kalian Semoga Kalian Gak Salah Paham Lagi Untuk Semuanya Yang mungkin Udah Membuat Kalian Itu Merasa Kecewa Semoga Dengan Video Ini Bisa Menjadi Kalian Lebih Vibus Positif Lagi Di Dalam Menilai Segala Apapun Pokoknya Ditunggu Terus Dari Aku Wahyu Karismo Facial Salam Sayang Untuk Semua Sahabat Niken Salindri Terkhusus Untuk Agni Lovers Dan Deterjen Tercinta Di Seluruh Dunia Ataupun Di Seluruh Indonesia Aku Tercinta Ditunggu Terus Video Selanjutnya Dari